Ini Pak Siapa, Pak Arief Sopiani. Siap. Pada sidang sebelumnya, Pak menerangkan soal umroh, Pak, ya? Benar, ya? Ada, ya? Tidak, tidak umroh. Saya menjelaskan bahwa saya setor ke Maktur, ya. Oke. Bicara umroh, saya tidak pernah menerangkan soal umroh, entah. Tidak, saya tidak tahu, Pak. Yang penting ada tagihan, ya? Iya. Saya mengerahkan uang ke Maktur, gitu. Jadi, tagihan soal umroh, ya, Pak, ya? Ya, tidak mengerti, Pak. Oke, oke. Itu berapa total, ya, Pak? 1,350, lah, kalau tidak salah, Pak. Kemaktur saja, saya setor langsung 1 miliar. Kemaktur, ya? Oke. Kemudian, staffnya Maktur datang ke tempat saya. Bapak tahu tidak itu siapa saja yang berangkat umroh? Ada di BAP saya, Pak. Saya lupa. Ya, bisa dijelasin, enggak? Berapa dari pegawai kementerian, berapa dari keluarga, Pak, Menteri? Sebentar, sebentar. Tagihan itu kan dari travel itu, ada daftar orang, enggak? Tagihan? Iya, pasti ada daftar. Ada daftar, enggak? Untuk yang Maktur tidak. Karena ada dua travel nih, Pak. Yang saudara bayar 1 miliar itu di mana? Di Maktur. Maktur. Maktur, ya? Maktur itu apa? Travel untuk memberangkatkan jamah haji dan umroh. Tahu enggak, saudara? Iya, enggak tahu saya. Yang penting saya bayar ke travel Maktur. Siapa-siapa yang berangkat, berapa orang, sehingga sampai 1 miliar itu ada enggak? Ada di, itu yang saya lupa. Saudara sudah serahkan ke penuh umum. Injin yang mulia, karena ini penting menurut kami yang mulia. Kalau menurut saksi, satu orang pergi umroh itu berapa biayanya? Saya tidak tahu, Pak. Karena saya belum pernah umroh, Pak. Iya, karena keterangan saksi di dakwahnya juga berbeda. Tadi saksinya mengatakan berapa miliar itu. Karena di dakwahnya ini juga tinggi, 1,8 miliar untuk umroh. Kemarin, kalau tidak salah, saya mendengar juga ada yang bilang 6 miliar, 5 miliar, begitu. Perjalanan, pengumpulan uang itu sebetulnya 6 miliarnya. Nah, yang terkumpul di saya, dan saya setor-setorkan ke Maktur dan ke satu lagi travel itu, itu jumlahnya 5 sekian itu. Semua ada di BAP, Pak. Injin yang mulia boleh diperlihatkan tidak bukti pembayaran ke Maktur tadi yang mulia oleh JPU untuk diinjak. Kami butuh itu yang mulia. Karena tidak masuk akal yang mulia. Ini, tidak mungkin umroh itu sampai miliaran. Karena satu orang itu cuma 50 juta, dan itu akan dirembut. Nah, itu kesimpulan saudara. Silahkan disimpulkan sendiri. Anda selalu memotong pertanyaan orang, izin kemu yang mulia, jangan memotong. Apakah pembayaran ke Maktur itu ada enggak diserahkan saksi ke saudara? Kami tunjukkan kemarin itu yang swita travel yang mulia disaksi Sugeng. Kalau untuk disaksi Pak Arief Sofyan. Injin yang mulia. Bentar, bentar. Kan pertanyaan saudara, ada hubungannya dengan pertanyaan saudara, supaya jelas. Pembayaran ke Maktur yang tadi yang bilang 1 miliar lebih itu. Ada enggak itu? Ya, menurut saksi sudah diserahkan ke penyidik. Betul yang mulia. Itu catatan itu ada di saudara? Ada. Bentuknya kuitansi yang mulia. Kuitansi ya? Ya. Itulah. Coba diperlihatikan. Tunggu. 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 Mereka ini hanya mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang. Betul. Siapa-siapa yang berangkat, tahu enggak saudara siapa yang berangkat, berapa orang? Lupa yang mulia, tapi ada di situ. Coba diperlihatkan. Tunggu. 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 nomor 41 itu dengan kuitansi sekalian? Ada? Ya. Ada berapa kuitansi untuk travel pembayaran? Hanya satu aja? Tiga itu diperlihatkan aja semua. Totalnya berapa? Itu kan ketahuan. Sudara mengeluarkan pembayar itu pakai kuitansi. Sudara yang tanda tangan. Bukan saya yang tanda tangan. Yang menerima. Tapi uangnya dananya dari sudara. Sudah terima dari Bapak Arief, Biro Umum. Itu benar itu. Yang bertanda tangan orang dari Faktur. Tiket Jakarta Jedah Riat. Ya. 23 Desember 2022. Apakah benar seperti itu? Ini satu miliar ya? Ya. Baik. Yang kuitansi yang lain, ini benar ini diakui. Lanjutan pertanyaan saudara, ini kan berkembang dia. Ini apa nih? Ini benar? Kementerian Pertanian 305. Ini dalam rangka apa? Ini pembayaran di travel. Lanjutan. Pak Zulkifli. Hah? Dari? Dari Pak Zulkifli. Ya. Dari Pak Sejen, kemudian Pak Zul, kemudian baru saya bayar. Pak Zulkifli itu menggantikan siapa dia? Waktu itu PLT yang mulia. PLT menggantikan Pak Musafak yang menjadi saksi kemarin. Nanti Julkifli kan belum jadi saksi Pak ya. Ya, nanti dihadirkan juga. Ini permintaan dari Julkifli. Untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan Julkifli atau siapa? Untuk kepentingan perjalanan yang... Iya, siapa yang jalan ke sana? Rombongan yang mulia. Rombongan siapa? Pak Menteri. Pak Menteri. Mana lagi yang satu? 1 miliar 305, mana lagi yang satu? Apa yang ditanya ulang-ulang kan? Nah ini. Sampai jumpa.